Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Setuju sekali, Naila dan juga pemirsa. Ternyata memang ada banyak cara untuk kita bisa memperkuat daya tahan tubuh. Seperti pola hidup sehat, asupan gizi yang baik. Kemudian menghindari stres dan juga mengkonsumsi vitamin dan suplemen makanan. Menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindarkan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri. Nah, jangan dilupakan juga pemirsa, karena rutin berolahraga ini juga menjadi kunci tubuh tetap bugar. Banyak literatur menyebut olahraga dianjurkan paling tidak 30 menit sehari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan infeksi virus dan bakteri. Terlebih, tak lama lagi umat muslim akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan tentunya, kondisi tubuh membutuhkan asupan gizi yang ekstra agar tetap bisa berpuasa, namun bisa terhindar dari COVID-19. Nah, tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam menjaga imunitas tubuh. Terlebih, asupan gizi demi bisa terhindar dari paparan COVID-19 ya. Ya, untuk bisa membahas ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Dr. Maria Haryono yang merupakan dokter spesialis gizi. Dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dalam perbincangan melalui sambungan telepon di 021-583-9900. Langsung kita sapa? Selamat siang, Dr. Maria. Halo, selamat siang, Geksan dan Nela. Terima kasih, siang dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Nah, dokter ini saya mau langsung saja terkait dengan kita sebentar lagi mau bulan puasa, tapi kondisinya sekarang ini kita masih di masa pandemi juga. Nah, apa sih sebenarnya dokter yang harus diperhatikan ketika kita ingin nanti berpuasa, namun juga masih masa pandemi COVID-19 agar imunitas tubuhnya tetap terjaga? Ya, jadi ini beberapa hari lagi ya, ke depan kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Bulan Suci Ramadhan, jadi sebenarnya ini kesempatan baik sekali buat kita untuk lebih menjaga imunitas tubuh kita. Nah, perlu diingat, biasanya nih ada pola ya untuk kita orang Indonesia bahwa pada saat bulan Suci seperti ini, justru yang dirasakan, pasti merasakan eforia, happy, senang, kemudian kadang-kadang dijadikan momen mungkin untuk kumpul-kumpul keluarga, Walaupun tentunya dengan protokol kesehatan, nah sayangnya dengan eforia ini kadang-kadang justru kita asupan makan justru melebihi daripada asupan keseharian, ini yang perlu diwaspadai. Karena ingat, kita ingin menjaga daya tahan tubuh kita, daya tahan tubuh kita kalau kita melihat ke pola makan orang Indonesia biasanya adalah gorengannya terlalu banyak, kemudian makanan yang mengandung santan terlalu banyak, kemudian lagi tambahan-tambahan cemilan-cemilan yang biasanya digunakan justru pada hari biasa ini tidak ada, Tetapi pada saat bulan puasa, justru jadi ada nih misalnya snack-snack yang manis, kemudian snack-snack yang berkepung, padahal justru makanan-makanan ini yang sudah dari awal pandemi sudah direkomendasikan agar benar-benar berkurangi. Nah itu dia tadi, ada kaitannya dengan daya tahan tubuh kita. Nah itu dia nih dokter, yang perlu diperhatikan kadang kalau sudah masukin bulan puasa, itu susah kontrol makanan, nah tapi sebetulnya. Asupan gizi seperti apa sih yang harus diperhatikan saat menjalankan ibadah puasa, terutama yang bisa kita konsumsi di saat sahur? Ya, jadi begini, ada dua keuntungan sebenarnya untuk yang sudah sehat, status gizinya sudah baik, ini bisa lebih dipertahankan lagi. Sedangkan untuk yang orang-orang justru yang mungkin ingin menurutkan duras badan, untuk mengembalikan sistem kesehatannya, daya tahan tubuhnya, ini juga dapat keuntungan. Dan perlu diperhatikan bahwa apa yang kita konsumsi sehari-hari ini sebaiknya tidak jauh berubah, kecuali tentu mereka yang ingin mendapatkan manfaat atau menurutkan duras badan. Biasanya total kalori yang dikonsumsi hari itu plus komponen-komponen nutrisinya ini tidak jauh berbeda dari hari-hari biasa. Yang menjadi berbeda adalah jam makan. Jadi pada saat sahur, ada baiknya yang sering-sering kita dengar deh, namanya diimbang, jadi tetap harus ada karbo, protein diperhatikan, pastinya karbohidratnya ini mungkin tetap dengan nasi, lengkap dengan sayur, supaya beban dikemisnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Sayurnya juga diperbanyak supaya tidak jadi lapar, tetapi kita juga bonus dapat vitamin dan mineral gitu ya. Jadi pada saat sahur, ada baiknya komponen yang biasa kita makan, kita penuhi di sahur sekitar 40%. Lalu menjelang intas, mungkin ada tambahan makanan kecil sebanyak 10-20%. Tetapi diingat lagi, alangkah baiknya kalau ini mungkin datangnya dari bahan-bahan makanan yang sehat. Cemilan yang sehat kan bisa berupa jus buah, tapi jangan banyak-banyak bulanya pastinya gitu ya. Atau buah potong, kemudian lagi susu yang rendah lemak, ini bisa dijadikan supaya dijadikan konsumsi menjelang intas, supaya kecukupan nutrisi kita sekitar 40-50%, 40 pada saat sahur ya makan besar, kemudian menjelang intas sekitar 10-20%. Ini bisa tercukup, jadi tidak pada saat selesai masa puasa, ini tidak menjadi masalah buat badan kita. Jadi kalaupun kita dapat benefit, ini bisa jangka panjang, pun demikian selama masa puasa, kita juga tidak kekurangan status risi yang penting buat kita. Kita nanti pada saat sahur, ini tentunya ada tambahan-nambahan yang lain, dan ada poin-poin penting lain yang bisa diperhatikan, dan tentunya bisa kita jadikan panduan untuk masa puasa. Oke, Dr. Maria, tadi kan Dr. Maria bilang nih, kalau udah mau bulan puasa begini, biasanya euforianya ekstra, makanannya juga ekstra. Selama satu bulan penuh, biasanya tuh kalau bulan puasa, biasanya banyak sekali cemilannya. Dokter tadi bilang, kalau bisa gulanya jangan terlalu banyak, kemudian goreng-gorengan. Tapi kan selama sebulan, itu biasanya ada terus tuh sajian-sajian itu. Orang juga bilang, ah, udah kok cuma sebulan doang. Habis itu kan, habis lebaran, balik lagi kayak biasa lagi. Nah, apa sih dampaknya sebenarnya ketika kita misalnya makannya terlalu ekstra, makan-makan tadi, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi tepung tadi, yang tepungnya berlebihan, terhadap imunitas tubuh kita, dokter? Ya, jadi begini, badan kita kan kita berusaha kembalikan supaya ini, respon-respon inflamasi akibat pola makan kita, ini bisa berkurang. Nah, kalau kita ekstrain, udah kita jaga nih selama pandemi gini ya, terus kita tambahin santan itu, misalnya aja santan ya, karena biasanya paling sering tuh makanan bersantan, atau cemilan bersantan selama puasa. Santan ini, dan juga gorengan, sinyak goreng, makanan yang diperas, ini sebenarnya mengandung lemas jenis. Padahal badan kita berusaha untuk mengeliminir, supaya mengeluarkan, ada ekstra usaha nih, supaya lemak jenuh tadi, ini tidak terlalu tanda putih merusak. Jadi yang disarankan memang adalah lemak yang baik. Nah, kalau kita balik lagi, ini memilih sebenarnya. Memang akhirnya ekornya ini yang menjadikan, ya sudah lah, orang sebulan saja, tetapi bisa kita lihat nih nanti akhir bulan puasa, kemudian lebaran, minggu-minggu pertama, biasanya yang diharapkan berat badan turun, triglycerin turun, LDL turun, kolesterol yang jahat sudah turun, akhirnya tidak terwujud. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Berat badan harusnya stabil, atau bahkan bisa diturunkannya, buat yang obesitas, kejadian malah sebaliknya. Padahal dari berbagai penerbangan dikatakan, sebenarnya dengan menjaga pola makan yang sehat tadi ya, asupan makannya tetap dijaga, walaupun dengan pola jam makan yang berubah, ini bisa paling tidak turun 1 kilo. Apalagi kalau memang yang sudah direncanakan panduan makannya, komposisi, kemudian porsi makannya sudah diatur, ini lebih menguntungkan lagi. Biasanya bisa tercapai hingga setengah sampai 1 kilo. Jadi total bisa diturunkan 4 kilo buat yang obesitas. Jadi obesitas kan juga tanda kutip, ini menjadi perhatian ya, untuk daya tahannya selama pandemi ini. Jadi benetiklah. Dengan menjaga pola makan dan komposisi yang tepat ya dokter ya, tentu selain bermanfaat bagi kesehatan, ternyata plusnya lagi bisa menurunkan berat badan. Dan pemirsa, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung melalui line telpon di 021-583-99100 untuk menanyakan langsung kepada dokter Maria terkait bagaimana menjaga imunitas tubuh ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan di tengah kondisi pandemi. Nah dokter, sambil kita menunggu para penelpon, ini saya ingin tanya lagi. Tadi kan dokter katakan bahwa kalau komposisinya diatur ini, seratnya cukup, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, nah ini akan kemudian memperkuat imunitas kita. Tapi, jika mereka yang tidak mencukupi komposisi makanan tersebut, vitamin apa yang seharusnya dikonsumsi, dokter? Semua. Jadi semua jenis vitamin maupun mineral, ini harus terpenuhi. Jadi, ada baiknya kalau memang yang kemarin-kemarin coba diingat kolamakan kita misalnya kurang dari 5 porsi sayur ataupun buah sehari, ini pun juga sudah bisa dikatakan butuh ada tambahan. Sayangnya tambahan ini kadang-kadang yang menjadi apa ya, jadi sembarang gitu ya. Karena kan kita sekarang dikitamin bisa bebas, supplement bisa bebas. Walaupun ada benarnya juga kadang-kadang tambahan supplement ini, tetapi disarankan adalah tanyakan anda puluh ke dokter terdekat anda apakah memang badan anda pada saat menjalankan bulan kuasa memang perlu tambahan ekstra supplementasi. Kalau ternyata serap dan sayur dan buahnya sudah cukup, keanekaragaman pangan sudah dipenuhi, karbo yang baik, kemudian juga protein yang banyak, sayur dan buah yang beraneka macam, ini paling tidak sudah menjaga daya tahan untuk kita. Jadi, kalaupun ada tambahan lain, ini bisa disesuaikan apakah betul-betul tutup atau memang ada kondisi tertentu terkait penyakit yang ini pernah di ekstra. Oke, dokter Maria, kita tahan dulu karena sudah ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami, ada Pak Selamat dari Salatiga. Selamat siang, Pak Selamat. Karena sudah ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami, ada Pak Selamat dari Salatiga. Selamat siang, Pak Selamat. Selamat siang. Ya, silahkan pertanyaannya, Pak Selamat. Baik, terima kasih Pak Selamat dari Salatiga atas pertanyaannya, dokter Maria. Pak Selamat ini mengidap penyakit diabetes, bagaimana kemudian bisa tetap hidup sehat, puasanya tetap lancar, tapi imunitasnya tetap terjaga? Ya, bagus sekali. Jadi, memang salah satu kondisi yang menjadi perhatian untuk menjalankan puasa adalah orang-orang yang mengidap diabetes melitus atau kencing manis. Nah, kalau memang ini dalam batas terkontrol, gula darah selama ini terkontrol, tidak ada komplikasi yang serius, biasanya diabetes itu identik dengan adanya komplikasi-komplikasi, gitu ya. Tetap memang disarankan, kunjungi dulu dokter yang biasa menangani, bahkan mungkin dokter yang biasa memberikan obat, karena terkadang mungkin kalau tahun lalu badannya kuat, gitu ya, ternyata pendidikan diabetes ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, belum tentu terjadi hal yang sama pada puasa berikutnya. Karena biasanya perlu disesuaikan obat, dosis obat, jenis obat, cara makan. Nah, cara makan ini memang balik lagi, pilih makanan yang tidak terlalu banyak tepung, tidak terlalu banyak gula, tidak terlalu banyak sirup, gitu ya. Kemudian minyak juga harus dikendalikan, walaupun minyak ini diperlukan oleh badan kita, lemak diperlukan yang baik, tetapi alangkah baiknya kalau ini bukan berat, datang dari minyak yang bisa menunggu. Nah, di saran saya buat paslamat, alangkah baiknya kalau diperiktakan dulu, kalau sudah stabil, pasti lebih enak menjalankan ibadah puasanya. Tentu biasanya dokter akan memberikan tips-tips, tips-tips yang dimana seseorang harus berhenti berpuasa, karena mungkin sudah membahayakan kondisi terkaitan. Jadi konsultasi kepada dokter terkait, harus dilihat juga bagaimana diabetes dan gulanya, karena yang sehat saja perlu menghindari makanan-makanan, apalagi yang sudah mengalami penyakit, begitu ya, harus dihindari makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, pemirsa, tetaplah bersama kami, Newsline masih akan kembali untuk Anda, masih akan melanjutkan mengenai pembahasan ini, usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Newsline, kita menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi dan juga menjelang bulan suci Ramadan. Kita kembali lagi ke dokter Maria. Dokter, membahas makanan asupan tadi sudah dikupas tuntas. Nah, sekarang yang berikutnya adalah terkait dengan olahraga. Olahraga seperti apa sih yang direkomendasikan untuk bisa jaga imun kita di masa pandemi dan juga di masa bulan suci Ramadan? Jadi begini, olahraga itu dianjurkan karena tidak berolahraga, sistem imun juga kurang oke, kurang optimal gitu ya. Olahraga terlalu berat juga ternyata menurutkan sistem imun. Jadi tetap olahraga yang penting dilakukan dan moderate, jadi sedang-sedang aja. Kalau pada saat kuasa, alangkah baiknya ini dilakukan mungkin menjelang buka kuasa supaya tidak terlalu dehidrasi, tidak terlalu kekurangan cairan, atau dilakukan mungkin sebelum istirahat malam. Tentunya, ya tadi olahraganya yang sedang-sedang aja. Karena memang tetap melakukan aktivitas fisik yang tadi Nayla katakan 30 menit per hari. 30 menit per hari, nah kira-kira aktivitas fisiknya bisa apa ya tuh dok ya? Jangan terlalu berat juga. Seperti apa ya kira-kira? Olahraga tipis-tipis gitu ya. Bisa berupa jalan kaki, kalau memungkinkan bisa berenang, kemudian lagi bisa sepeda, ya. Tentunya ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pada orang-orang tadi, ini saya jadi ingat Pak Selamat tadi yang diabetes. Ini hati-hati, karena ada kondisi yang kita khawatirkan, yaitu hipoglukemi, gula darahnya drol. Jadi aktivitas fisiknya pun perlu ditanyakan kepada dokter yang bisa menangani. Jangan sampai karena kepengen nih, ah iya dikatakan sehat kalau olahraga 30 menit, tapi ternyata kapasitas kemampuan badannya tidak sanggup. Nah ini pun juga harus diperhatikan orang-orang. Nah terkait ini tadi buka puasa. Dokter, kita tahan dulu ya. Tahan sebentar, karena ini sudah ada penelpon yang masuk. Ada Ibu Hernyati dari Jakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Saya lagi nonton metro nih Mbak. Aduh, penting banget Mbak. Langsung saja pertanyaannya Bu Hernyati apa? Iya, Mas. Ini Ibu dokter, selamat siang. Saya setiap bulan puasa itu selalu minum obat suplemen gitu, kayak vitamin gitu Bu Dokter. Salah satu yang nggak bisa disebutin ya dokter, yang warna merah-merah itu. Nah itu setiap saya minum sama proma dan obat itu, biar kuat gitu dok, puasanya setiap hari. Iya, pertanyaannya apa? Iya, boleh nggak minum suplemen itu sama proma setiap kali saya puasa? Satu lagi Mbak, satu lagi. Boleh nggak saya suntik KB untuk tidak keluar main biar puasanya full gitu. Terima kasih. Baik, Mbak Hernyawati dari Jakarta. Terima kasih kami sudah menangkap pertanyaannya. Dokter, silakan langsung saja deh dok, dijawab kedua pertanyaan. Ya, jadi ini kelihatannya ada masalah gangguan di lambung gitu ya. Sekali lagi, kalau memang ini mengganggu, coba balik dulu, atasi dulu masalah lambungnya. Jangan sampai bukan benefit yang didapatkan, justru jadi mengganggu kesehatannya. Kalaupun memang nanti bisa ditambahkan dengan obat ataupun suplemen, ini pun juga harus dibawa pengawasan. Karena ada beberapa obat, beberapa suplemen, ini nggak pop kerjanya. Jadi bisa sangat mengganggu. Lalu asupan makan. Asupan makannya, alangkah baiknya, bukan hanya Mbak Herliati tadi ya, tapi juga semua orang, pada saat berbuka puasa, kita kan harus mengembalikan energi dengan cepat. kadar gula darah kita dengan cepat. Jadi, coba konsumsi yang gulanya, seperti buah mungkin, kemudian kurma, baik kurma segar maupun kurma yang biasa beredar kering, yang sudah berbuka kurma kering, sekitar 1-3. Tentunya hindari yang benar-benar manis banget, dari sirup atau mungkin dari kental manis yang bersantan ya, supaya tadi target gula darah, energi cepat kembali, begitu kita berbuka puasa. Nah, untuk lagi pertanyaan satunya lagi apa tadi? Satu lagi, sepertinya bukan Renah Dokter untuk menjawab, karena itu mungkin akan ditanyakan ke ahli terkait. Dokter Maria, terima kasih. Dokter Ahli Gizi sudah bergabung bersama kami di kesempatan news line kali ini, semoga bisa mencerahkan pemirsa ya, dan bisa menginspirasi nantinya, seperti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan beberapa hari lagi? Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Maria setelah bergabung bersama kami.